PEMBICARA 1 Anak-anak pun nampak antusias membaca buku cerita yang selama ini tidak dimiliki sekolah. Ironisnya, karena tidak memiliki ruang baca, lokasi bebatuan dan tanah dijadikan sebagai sarana membaca buku. Adanya perahu pustaka ini sangat membantu meningkatkan minat baca pada anak-anak, terlebih di Pulau Batwa yang minim akan buku berkualitas. Bagus karena membuat anak-anak lebih tertarik untuk membaca. Perahu pustaka ini dibuat oleh Ridwan Alimudin yang merupakan seorang budayawan. Fungsi utama dari perahu pustaka ini adalah kita membawakan keadaan ini, yaitu musik yang komping bacaan, agar mereka bisa mengakses sebagaimana teman-teman mereka dikembangkan bacaan-bacaan yang berkualitas. Tak hanya itu, Ridwan juga membuat perpustakaan keliling dengan menggunakan bendi. Iya, bendi ini disulap menjadi sarana perpustakaan keliling yang membawa ratusan buku untuk anak-anak. Tujuan dibuatnya perahu dan bendi pustaka ini, selain untuk menumbuhkan minat baca pada anak, juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat setempat, khususnya di desa-desa terpencil. Buku apa saja yang dibaca hari? Ini, yang baca. Yang tanah Nabi? Senang tidak? Senang tidak baca buku? Dari Pola Wulimandar, Sulafsi Barat, Huzair Zainal, MNC Media, melaporkan.